Oh jika kau meminta aku menjauh Hilang dari seluruh memori indahmu Kan kulakukan semua walau tak mungkin sanggup Boholi hatiku Saatku rindu Kucoba tak rindu Demi bahagiamu yang tak membutuhkanku Entah sampai dimana Sanggup ku kan bertahan Tuh bisa tak memutuhkanku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini Makasih banget buat kamu yang sudah subscribe Like dan komen Makasih banget buat kamu yang udah setia nonton channel gue dari 0 subscriber Sampai sekarang bestia Oke seperti biasa kali di bangraka yang ganteng ini Akan menyediakan video Video yang sangat tidak berfaedah Tapi insya Allah bisa menghibur kegebutan kalian sama bestia Kalian pasti tidak akan menyesal klik video ini Makasih banget Udah gak usah lama-lama lagi Gak usah banyak bacot Gak usah banyak omong Langsung aja Gitu ke videonya Skuy Oke ada catan guys Apa nih P Ngelamar kerja kak Iya Kesana sekarang Gak pepeh Bentar ini kenapa orang ngelamar kerja ngomongnya P Tidak ada sopan santunnya Kamu tidak pernah diajarkan salam sama orang tua mau Kenapa P Gitu loh ya Kamu saya tolak Terima kasih itu kan Langsung ditolak kan Lagian ngelamar kerja udah kayak COD-an P Di orang ma Assalamualaikum Bagaimana kabarnya ibu sehat Tuh gitu Ya guys ya Malah P doang Dasar Bocah 16 tahun nikahi teman curhat ibunya Yang berumur 41 tahun Gimana ceritanya ini Si adek ini punya emak gitu Karena terus si emak punya teman curhat Terus nikahlah mereka berdua gitu loh Kok bisa gitu ya Apakah si anak curhat Kalo si anak pengen punya pacar Terus ini juga curhat kalo dia pengen punya suami gitu Jadilah jodoh gitu ya guys ya Jadi buat kalian semua Yang sampai saat ini Belum dapet jodoh Tenang aja Siapa tau jodoh kamu Baru lahir ya guys ya Siapa tau jodoh kamu Masih jadi zigotso Ayo isti Gak usah bersedih Santai Ya Yang bikin viral lagi Oke ada abang next Carlos ya Detik detik ini comot gorengan bronex Akibat ko liat gorengan lupa yang lain Gak apa-apa Boleh boleh Si ibu Si ibu gimana sih ibu main comot-comot aja itu punya orang ibu Keknya buat mulut-mulut yang sering ngomong pinjam dulu seratus Ini wajib banget diginin gak sih guys ya Gimana minjam duit gitu kayaknya yang ditagi galakan dia Yang inyeng ya Pura-pura gak kenal gitu kan Pura-pura gak ada epe-epe Eh Bayar hutang lu ego Lo Anjir Yang Bibir aku sakit Tadi kepentok Lebay banget ya Kepentok doang laporkan yang Ikinepebise Mane coba liat ya Nyebelin tapi suka Kenapa sih Kenapa beginian Coba deh ya Guys Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa Bukan Adam dan Cahil Gimana sih Orang berantem, ada orang berantem Bentar, ini masnya nemenin pacarnya jogging Gak bagaimana Orang berantem, ada orang berantem Kayaknya gue salah deh Si mas bukan nemenin pacarnya jogging Tapi si masnya bilang gitu kan Pinjam dulu seratus Pinjam dulu seratus Gua gak ngerti deh Kenapa orang-orang tuh kayak Pede banget gitu Berantem di tengah jalan Kalo gue malu gitu Mending apa namanya Lu apa Ayolah naiklah ke motor gue Kita selesain dirumah gitu loh ya Ngapain di jalan anjir Gue sering banget liat orang bertengkar di tengah jalan Kayak Ngapain Malu-maluin Batal nikah hingga viral Tanpa kecewa Rencana pernikahannya dengan dona yang telah disiapkan jauh-jauh hari Batal terlaksana Anjas memutuskan membatalkan pernikahan Tepat sehari sebelum acara berlangsung Padahal undangan sudah dicetak Keputusan anjas bukan tidak berdasar Dia kesal karena seluruh permintaan calon istri dan keluarganya sudah dipenuhi Mulai dari uang mahar 35 juta rupiah Emas 2 suku Dodol 10 loyang Wajik 20 loyang Dan seserahan mencapai 10 juta rupiah Namun karena masih dianggap kurang Pihak wanita meminta tambahan lagi 6,7 juta rupiah Untuk biaya sewa tenda resepsi Pihak pria sudah menyiapkan 6 juta rupiah Namun saat ingin diberi Pihak wanita menolak menerima Karena kurang 700 ribu rupiah Bukan hanya menolak Calon pengantin wanita juga sempat membentak calon ibu mertuanya Sehingga membuat Anjas memutuskan untuk membatalkan pernikahan Ya karena dia membentak uang untuk uang itu Masalah duit 700 tadi Masalah duit 700 tadi Yang kekendahan Bagus Tapi ya Duit 700 Dipenuhin juga sudah 700 ribu itu 700 ribu itu untuk apa? Gimana coba cerita apa yang dipintaknya bisa kurang 700 ribu itu kak? Awalnya kak Pertama sudah kita kasih uang Berapa? Uang duit mahar Berapa itu kak? 35 juta 35 juta sudah dikasih Mantap King Mako tamu sedang disortir di DC Cakung Mantap Slow aja brother Ya istri bisa dicari lagi Tapi ibu gak pernah terganti Keren loh King Belum juga nikah Udah berani bentak-bentak coa mertua gitu Cewek macam apa loh? Siapa yang bilang katanya Kalau aku makan pake kuku di tempat umum Kayak gini orang pada yang aku makan Lihat gitu ya Nah ini di tempat kukum kan Aku makan nih Tengok nih Tengok Mbak Aduh gimana ya mbak Mbak Udah lah makan di rumah aja Ngapain sih? Ini nih aku ngambilnya pake apa Nih Makannya kayak gini kan Di tempat umum kan Lihat Nih Kayak gini Kayak gini Kayak gini makannya Mantap ya si Apa lagi Nasi goreng Makin tua Makin tua Bukannya tobat Malah makin menjadi Ah Tep Nih Tep Tep Kalau gue mau udah pulang Itu ya guys ya Hati ini Itu kan Kuku ya Tempatnya Kuman Kotoran Tempannya syetan, jin, kodam dan segala macam Kenapa dipanjang-panjangin Potonglah pendek kukumu Sesungguhnya syetan mengikat melalui kuku yang panjang Hadis Dewat Ahmad Tuh dengerin ibu-ibu sosialita Dikira keren kali ya begitu Gak ada keren-keren yang anjing Bentar dia kenapa jalanan kayak habis sunat gitu ya Kenapa lu gak makan 3 hari bang Tuh Tuh Oh gue tau gue tau Gue tau guys Nah guys tuh Gue tau kenapa dia jalanan gini Nih liatin ya gini Dia abis cepirit kan Guys pasti orang abis cepirit begitu jalanan ya kan Kayak gak mau ini gitu loh bukunya Wah P.A lo emang lo Ketika orang yang kamu anggap rumah malah pergi Makan takoyaki pakai nasi normal kan Normal dong Lagian enak tau ya gak sih guys Tuh Normal kok aku juga pernah makan nasi pakai burger Ih enak banget Apalagi ditambahin kerupuk ya kan Uh lezat banget ya Biasa aja der Ini fotoku tahun 2017 Takoyaki plus nasi padang Eh masih normal ini mah Normal der Normal der Masih mendingan lu malah Gue pernah makan lontong pakai nasi Ya normal juga sih ini maya Cuma agak sengkrek dikit ya Normal der Aku pernah nyoba whiskas campur indomie kuah Gimana ceritanya dir Indomie pakai whiskas Ya Allah Ya Rabbi Aku makan nasi pakai kebab Aneh dan susah tapi enak Gapapa sih ya lumayan Mie ayam plus otak-otak plus oreo Rasanya enak der Manis pedas asin gitu Normal kok Normal-normal aja ya Normal-normal aja Ini apa nih Ini bubur sum-sum gak sih Bubur sum-sum pakai mie Oke mayan Bakso oreo Oke bakso pakai oreo ya guys ya Tapi semuanya normal sih ya Yang gak normal tuh kalo kamu makan temen sendirinya Itu gak normal baru tuh Dasar cepu Ferirus pojok programmer Motor saya rasanya lambat Apa karena sialnya E ya 8G ya Kalo ganti 4G caranya gimana E Oke Lucu banget bang Ya Allah Kenapa Sekarang jokes Bapak-bapak tuh kayak lucu banget di mata saya gitu Apa karena aku akan menjadi Bapak Heey L Malik Game Android ID Info game cuan bro Oh setidaknya hasil 5 ribu per hari, malu beban orangtua Ada game Bottle Hunter, itu gameplaynya suruh nyari dan ngumpulin botol bekas 2 kilo kalo dijual ke pengepuluh sekitar 6 ribuan Ya bahasa kerennya mulung Itu gamenya bisa ngebak kalo ada Pol Pepe Apa nih? Diteruskan Masjid Agung Bantul Masjid Padang Masjid Baitur Rahman Masjid Kuning Masjid Al-Huddah Remes Remes plus ikan bakal Bentar ini kenapa nama-nama masjid plus makanan gitu Oh gue tau Gue tau besti Ini makanan yang dibagiin tiap hari Jumat ya kan Ya Allah Ya Allah Dia ada listnya guys Bener-bener ya Coba tolong info ya Dimana masjid yang ada sepatu Jordan yang sendal bagus-bagus besti Ini kan makanan nih coba yang sekarang sendal gitu ya Kalo kan sepatu gitu ya Ntar kita rame-rame samberin besti Kita maling Kepuk Wkwk Nyindir di status Diajak ketemu face to face Ini yang gue goblok Apa dia yang pinter sih anjing Kenapa gak sekarang diajak ketemu face furious takut gitu ya Faca tuh face bang bukan face to face Ini mungkin yang bikin story Domenic Toretto kali Ketika ayang tiba-tiba ngechat Ayang aku lagi dirumah sendirian nih kamu otomi dong Langsung kayak tadi ya bisa siap emang dasar loh otaknya semua Pacaran 2 tahun tapi justru pacarnya selingkuh dengan supir bus Waduh Tidur 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 sama bis Tidur sama supir bis MPM Roby Karip Sekarang bawa cowok ke kosannya Tidur 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 sama bis Semalam gua ajak keluar seneng seteng Semalam gua ajak seneng-seneng gak mau Gua pagi pagi kesini Ngajakin belanja Guys kalian tau gak kenapa dia nangis Karena ketauan besti Kalo ga ketauan mah lanjut besti Eh Malu ngajakin belanja beli budang Matih duduk sama cowok Tidur sama bis Tidur Coba coba lagi 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 Setelah ketauan dia minta bantuan gua biar bisa lepas sama supir bus itu Gue bantuin Dan masih gue maafin Dan tanggal 4 hari minggu kemarin setelah seminggu Baru baikan gue dikagetin lagi Dia tidur sama cowok di kosan Ini terakhir gue maafin dia Gak akan gue bekerja sama wanita lagi Aduh coba-coba Panjang banget anjir udah kayak bahasa cerpen Sebenernya ini bukan pertama kalinya dia selingkuh Baru ini aja gue sepil kelakuannya Tahun 2021 bulan Juli itu pertama kali Dia ke tahun selingkuh Jalan sama ustaz dekat rumah gue Di situ masih gue maafin Tahun 2021 bulan Desember Gue pergokin dia chat di WA Sama antan suaminya pake kata-kata sayang Ketiga di tahun 2022 Bulan April gue liat video di rsb2 dia Dia lagi di apartemen tripak sama sopir bis NPE masih gue maafin Udah capek gue Panjang banget anjir Keempat di tahun 2022 Bulan Agustus dia ketahuan pacaran sama temen gue Yang lagi di penjara dan sempet besuk Kesana disini gue udah gak tahan Sampai akhirnya gue balikan lagi Tolong Udah tau li selingkuhin mulu Mas ya aja Mau balikan anjing Dan di bulan Maret 2003 Gue dikagetin bahwa dia udah nikah siri Sama sopir bis NPM itu Ini yang tol-lis apa Sebenernya ya Makanya mas Kalo udah ketahuan selingkuh sekali Udah gak usah minta balikan anjing Pasti bahkan begitu lagi Susah ya anjing Susah dia kasih tau Emang kalo udah cinta tuh gimana ya Habis itu si cewe curhat deh ke temen-temennya Kayak masa paling tersakiti gitu kan ya Padahal dia selingkuh Sabar lah kenapa jadi gue emosi sih Apa lagi nih Terus kamu kenapa selingkuh Masalah keluarga Apa hubungannya masalah keluarga sama selingkuh Lu gak bakal paham keluarga lu bahagia sih Monyet lu kesel banget gue Ah gak jelas gitu loh Kenapa nih Sana cari lagi yang baru ya Biar aku gak nangis ini Biar kamu seneng juga Dah Gimana ya Oke nih cari yang baru ya Cari lagi yang baru ya Gap-ap-apalagi Biar kamu seneng ya Ya seneng Apa sih tadi ngomong apa sih Gue lupa Gue lupa Bentar Sana cari lagi yang baru ya Biar aku gak nangis ini Biar kamu seneng juga Ya Sana cari lagi yang baru ya Biar aku gak nangis ini Ah gak tau lah lupa lagi Gue kenapa sih Gue pikun banget Astagfirullahaladzim Ini dia gitu Higitsnya Ah Spil mentahan bang Pintar banget ya Pintar banget lo Dikejarnya pas udah kabur Bapak gimana sih Bapak Ah ya ampun Aku pengen nanya Kamu sayang gak sama aku Sayang dong Kenapa emang Aku cantik gak sih Menurut ayang Cantik banget for me Kalau nanti misalnya Ada yang lebih cantik Terus suka sama ayang Gimana takut Ya digaselah pakin nanya Bagus Bagus Gap-apain ya Gap-apain lah Ya kita sekali-kali Begitulah Emang cewek doang yang bisa Ya Allah punya Robi Astagfirullahaladzim Menang cewek doang Mau di mana Kau dekat di diriku Ya udah gak apa-apa besi ya Selagi dia gak makan ternak warga Mang apa-apa besi Selaw ayo selaw Maleng 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 Ini kan ibu Videoin di samping orang gitu Kenapa gak langsung dikeplek gitu Palanya buah Kenapa Tonjok gitu loh Hah Kenapa cuma ngerak Maleng 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 Tuh si maleng bilang Iya aku Aku maleng Ibu Langsung di sepak terjang Ibu Gimana sih ibu Maleng 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 Pokoknya aku Gak mau lagi Aku datur-atur Aku capek kali datur-atur Aku mau keputusan aku Keputusan aku Jangan digangganggu Aku mau bebas Aku mau keluar Aku mau keluar kapanpun Sama siapapun Aku keluar sama teman aku Itu jangan diatur Jangan dilarang Aku mau nongkrong Aku mau keklap Aku mau dugam Aku mau ngapain aja Itu pokoknya Terserah aku Jangan ikut campur Jadi itu mau kamu Itu katanya si Imron Dia bilang kayak gitu Sama istrinya Aku kaget Kalau dengernya Semalam Aduh Lagi duduk gitu Dia beribut yang sama istrinya Terus dia bilang kayak gitu Ke istrinya Dia bilang Aku terus ngeliat dia ngomong kayak gitu Gondrong doang Tapi takut sama bini Ah Imron Kasih banget ya si Imron yang di fitnah ya guys ya Sampai 43 jam Bahkan pernah sampai 65 jam Gak mati Kalau gak terleng sinyal Iya telepon yang lain Awas Kalau sampai gak jadi teman hidup Ya Allah gimana ya guys ya Cara ngasih tahunya gitu kan ya Ini motivasi hidupnya apa Ini kayaknya durunya pengangguran santai gitu ya Astagfir lo Emang cinta bisa bikin kamu kenyang Kagak lo Alhamdulillah Alhamdulillah Sesuai ekspektasi penonton Ya ampun lagi Udah tuh kebanyakan gaya sih Ente Kadang-kadang ente Oh 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 Tidak 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 Lagi-lagi Bernikahin antara yang tua dengan yang muda Ya bis ya Tahun 1970 Dengan 2004 Wah Teril Lo punya duit Lo punya kuasa Kalau lo punya duit Lo bisa memilih siapapun Yang ingin menjadi istrimu Ya Jadi pengen milih jodoh Anak tahun 2010 Wey Pedofil dong saya dong Kalian Kalian tuh jangan melihat cowok ini dari covernya Bestia Pasti ada hal istimewa yang disukai oleh wanita ini Bestia Entah itu si cowok humoris Lucu Penyayang Penyabar Ataupun itu Bestia Begitu ya Saran gue sih bang ya Saran gue nih buat kamu gitu ya Cepet nikahin bang Keburu sadar bang Ini dukunya lembur terus nih Kesayangan Oke emote ginian Apa sih Maksudnya emote dot itu apa Lo anggap dia bayi Bayi gede gitu Yang 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 Lu anggap Ngai Nyapu Kenapa gue nyapu Nyapu Lu dipanggili yang malah disuruh nyapu Yang Nyapu Lama-lama gue hancurin ini dunia ini ya Bukan karena iri bukan Karena kesel ya Oke lah guys ya Segini dulu aja guys videonya Gimana video lucu-lucu kan Ya lucu banget lah Makanya jangan lupa di subscribe Biar gue semangat terus bikin video ini ya Jangan lupa juga di share ke temen-temen Kamu semua Biar temen-temen subscribe Biar temen-temen semua bahagia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa